Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya, pekan depan kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri. Selamat sore, Bu Reni. Selamat sore, Mbak Patricia. Baik, Bu Reni, seperti apa Anda melihat pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini, Bu? Iya, jadi kalau untuk rupiah seminggu terakhir sebenarnya kisarannya relatif terbatas, Mbak. Jadi dari sisi level range, kita melihat rupiah bergerak di level Rp14.000 sampai Rp14.100 selama seminggu terakhir. Untuk perdagangan hari ini juga tadi pagi rupiah menguat ya, dibuka di level Rp14.058 per USD, kemudian relatif menguat lagi sampai sesi siang dan stabil menjalankan penutupan di level Rp14.040. Jadi kalau dari sisi sentimen sendiri, untuk saat ini kita melihat memang masih akan ada faktor dari perkembangan vaksin COVID-19 juga, kemudian adanya dampak dari capital flow ya, dan kemudian ada kekhawatiran juga di sini yang sedikit meningkat terkait dengan pandemik yang saat ini masih terus terjadi dan penambahan kasus baru yang juga masih mengkhawatirkan di beberapa negara. Namun penguatan tipis hari ini juga seiring dengan terjadinya penguatan mata uang regional ya, jadi seperti Philippines, Peso, kemudian Wonkorea hari ini juga relatif menguat tipis terhadap USD. Sepertinya memang tren kenaikan USD ke level 90,7 untuk indeks dollarnya, ini kemarin sempat membuat rupiah terkoreksi juga hampir ke level Rp14.080, namun hari ini dapat kembali menguat ya, lagi akhir minggu. Oke, dari awal pekan rupiah berada di kisaran terbatas seperti itu. Bu Reni, seperti apa kemudian pengaruh keputusan The Fed terhadap daya tahan rupiah ke depan? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari sisi Bank Sentral Amerika Serikat atau Dovet, di sini seperti kita ketahui kalau kebijakan moneter yang akomodati saat ini kan memang diadopsi oleh hampir seluruh bank sentral di global ya, jadi termasuk juga dengan The Fed, di mana dalam FOMC meeting Januari kemarin, sesuai ekspektasi The Fed masih mempertahankan suku bunga Fed Fundrake-nya di level 0-0,25% dan ini juga setidaknya akan dipertahankan sampai tahun 2023 karena The Fed melihat perubahan kebijakan atau policy stance ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana nanti pemulihan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan juga bagaimana nanti pemulihan dari sisi sektor tenaga kerjanya gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini kita masih melihat keputusan The Fed ini masih sesuai dengan meeting-meeting mereka sebelumnya, jadi konsisten juga dengan perkiraan dari Bank Mandiri. Jadi sebelumnya kalau untuk BI juga tetap mempertahankan BI 73% di level 3,75% ya, jadi ini dengan perkiraan inflasi yang juga masih tetap rendah, kemudian stabilitas eksternal juga yang masih relatif di terjaga. Jadi dari keputusan baik dari sisi The Fed maupun Bank Indonesia ini, respon dari rupiah sendiri seharusnya memang masih relatif di stabil ya, kita lihat karena dari rupiahnya juga pergerakan selama seminggu ini hanya di kisaran terbatas tadi ya, jadi tidak terlalu besar volatilitasnya. Jadi seharusnya karena memang kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan ini masih sesuai dengan ekspektasi pasar, jadinya sudah price in, begitu. Oke, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pasar obligasi di Indonesia, Bu? Kalau pasar obligasi, minat pasar secara general ya, artinya di sini investor juga masih melihat potensial ya di pasar obligasi, jadi risk apotetnya juga masih cukup positif, kita lihat dengan trend suku bunga yang saat ini cenderung rendah, kemudian juga tingkat inflasi yang terkendali, untuk selera risiko di pasar obligasi masih cukup menarik, apalagi kalau dibandingkan dengan peers, yield kita saat ini juga masih kompetitif ya, jadi kalau untuk FBN tenor 10 tahun benchmark itu, untuk yieldnya itu ada di level 6 sampai 6,3 persen lah sepanjang Januari ini. Jadi apalagi ini kan kemarin pemerintah juga sudah menertitkan ORI-19 ya, sebagai salah satu sumber pembelian dalam APBN, jadi kita melihat juga dari sisi sana, bahwa memang minat investor untuk di pasar obligasi itu masih cukup baik. Sepanjang Januari, capital inflow atau aliran dana asing yang masuk ke pasar obligasi itu tercatat sebesar 11 triliun rupiah ya, jadi masih cukup potensial lah tahun ini. Baik, Bu Reni selanjutnya investor kemudian diprediksi akan mulai beralih dari emas ke dolar. Anda melihatnya seperti apa pengaruhnya ke pasar uang dalam negeri? Ya, ini memang cukup menarik ya, karena dari sisi ketidakpastian yang kembali meningkat, itu biasanya memang pasar akan cenderung untuk memilih aset-aset yang dinilai safe, artinya lebih dinilai aman gitu ya. Jadi kalau untuk pemindahan aset ke USD, kemudian emas, ini memang seiring karena tadi ketidakpastian yang kembali meningkat. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya tentu saja ini bisa dapat membuat rupiah terkoreksi ya, karena dampak dari USD yang nanti bisa akan memuat. Namun kalau untuk saat ini dengan asumsi aliran dana asing yang juga masih masuk ke pasar domestik, kemudian bauran kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah juga masih terus berlanjut, kemungkinan pelemahan atau koreksi rupiah mungkin tidak akan terlalu signifikan ya Mbak. Apalagi dengan dukungan data-data ekonomi yang untuk tahun 2021 ini kita predikstikan tentunya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Dengan tren sepekan ini, Bureni tadi Anda katakan bahwa rupiah berada atau bergerak di kisaran terbatas, bagaimana kemudian Anda melihat prospek rupiah pada pekan depan? Kemudian sentimen apa yang harus diwaspadai? Kalau untuk pekan depan kita lihat memang akan ada beberapa data juga yang bisa diantisipasi, terutama dari domestik nanti akan ada release data inflasi terbaru ya, kemudian dari sisi eksternal kita juga masih akan memantau terus perkembangan dari stimulus fiskal ya. Jadi kalau untuk pergerakan rupiah seharusnya untuk pekan depan juga volatilitasnya tidak terlalu besar juga, jadi kalau kurang lebih dari sisi range kita melihat maintain untuk kisaran rupiah pekan depan ada di kisaran 14.030 sampai 14.100. Oke, kalau Anda melihat apakah ada peluang rupiah kemudian bisa menguat signifikan mendekati level 13.700 pada tengah tahun ini paling tidak, Bureni? Ya, jadi kalau secara fundamental kita itu dalam hitungannya melihat fundamental value rupiah itu ada di level 14.100 sampai 14.200 per US dollar ya, namun tidak menutup kemungkinan juga memang akan terjadi volatilitas, bisa jadi nanti di pertengahan semester atau nanti di kuartal ketiga seperti itu. Dan kemungkinan rupiah bisa bergerak lebih kuat itu mungkin saja bisa terjadi, mungkin tapi kita tidak terlalu melihat potensinya sebesar itu ya, kalau sampai ke posisi 13.700. Jadi mungkin memang bisa terjadi ke level 13.800 atau 13.900, pertama seperti halnya di awal tahun ya, di awal tahun kemarin memang rupiah sempat menguat lagi ke 13.800, tapi mungkin peluang lebih kuat dari itu mungkin agak lebih kecil ya, Pak. Jadi kita tetap mengharapkan untuk saat ini rupiah juga masih tetap kompetitif ya, supaya mendukung juga dari sisi ekspor kita. Jadi untuk pergerakan rupiah yang lebih kuat atau lebih lemah ini tentunya nantinya akan ditentukan oleh proses pemulihan ekonomi ke depan juga dan kemudian dari seberapa baik kinerja di pasar keuangan kita dan tentunya apabila lebih banyak info yang masuk, maka peluang penguatan rupiah tentunya akan semakin besar. Oke, berarti peluang menguat sebetulnya tetap ada, namun dari Bang Mandiri sendiri melihat kemungkinan rupiah kita akan bergerak di level 13.800 mungkin ya untuk penguatannya atau mungkin 13.900. Moreni Eka Putri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Terima kasih sudah menonton!